Serobot menyerobot nih lor, nah ini aduh penyerobotan tanah nih yang dilakukan didugo oleh pejabat dan oknum polisi nih Wargo desa pematang lumut kecamatan Betara mengeluh pasalnya tanah yang merekogarap sejak 3 tahun lalu Didugo diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi luar binaso Nah jadi bahkan menurut wargo tanah yang diserobot hampir mencapai 5 hektare Para wargo desa pematang lumut meminta mereka dapat membalikkan seperti sediokala Bagaimana beritanya? Ini dia Beginilah suasana lahan milik warga desa pematang lumut kecamatan Betara Yang lahannya diduga diserobot secara paksa oleh oknum pejabat dan oknum polisi Sebab total lahan warga tersebut sebanyak 35 hektare Namun akibat lahan yang diduga diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi Membuat lahan mereka berkurang dan mencapai 5 hektare Salah satu warga desa pematang lumut yang lahannya diduga diserobot Harbain menyebutkan bahwa lahan yang telah ya rintis sejak 3 tahun lalu Baru tahun 2023 yang bermasalah Atau diduga diserobot secara paksa oleh oknum pejabat dan oknum polisi Hal ini pun menjadi keluhan dari pemilik lahan Yang mana lahan tersebut berada di lokasi RT01 Kayu kacang unit 10 Betara Jalan Petrocina Desa Pematang Lumut Bahkan lahan tersebut telah ia rintis sejak 3 tahun lalu Dan juga telah ditanami pinang dan sawit Akibat persoalan ini lahan yang telah ia tanami bersama pemilik lahan lainnya merugi Sebab tanaman yang ia tanam telah rusak di doser menggunakan alat berat Ya berharap permasalahan serobot lahan ini dapat segera menemui titik terang Atau solusi yang terbaik Terutama dari pihak desa maupun kecamatan Kita buat jalan air Mempang sebenarnya mohon ke depan kita Mempang buang jalan air Setelah itu sudah siap dia buang jalan air Terutama dia pengukuran Terutama dia mengambil lahan Kapan tuh bang kejadian? Bulan apa tuh? Dibikiran tahun ini atau tahun lapan? Tahun 2001 Setelah itu sudah lama lagi baru di panggilegar Hal senada juga dikatakan pemilik lahan lainnya IJAH Menurutnya lahan yang diduga telah diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi Mereka selaku pemilik lahan tidak mampu berbuat banyak Harapan besar lahan yang telah diserobot dapat dikembalikan seperti sedia kala Yang kerja siapa tuh yang kerja? Yang kerja kami tidak tahu Lahan punya kami, kami tak mau diambil orang Kami tak mau ngambil punya orang Terus sekarang ini sudah berapa lama di garap disini? Sudah dari berapa? Apa tahunan tidak sudah? Dari 2020 Dari tahun berapa? Dari 2020 Sudah digarap ya? Iya Berapa hektare luasnya? Kalau punya kami ini cuma sektare Ini berkurang gak dari hektare-sektare kita? Berkurang tidak, cuma dikompek dia tanamannya Diancuri ya? Diancuri, iya Apa isinya kemarin itu tanamannya? Pinang Pinangnya berapa baris? Ubi Ubi, oh campur ya? Campur, cari Untuk diketahui tanah yang diduga diserobot oleh oknum pejabat dan oknum polisi Yakni merupakan tanah atau lahan konservasi Sesuai aturan lahan konservasi dapat dilakukan penempatan setiap bidang tanah Dengan cara penggunaan dan perawatan sesuai kebutuhan tanah Sebab sesuai aturan agraria perubahan ahak atas tanah Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya